Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan dari ini saya berada di jembatan Metro teman-teman jadi dimana jembatan ini membelah antara kecamatan Kepanjen dengan kecamatan sumber Pucung Kabupaten Malang ya yang terletak di wilayah selatan Kabupaten Malang nah ini jembatannya nah ini ciri khas ya memang ya jembatannya ini konstruksi Belanda ini dari sisi sebelah kanannya temen-temen tempatnya ini cukup backlag ya kalau pagi ya cukup terang jadi saya merekam kan ini dari sebelah sana karena memang backlag nah backlag kan kalau dari arah peta arel ini kalau kesana ke stasiun ngebrook dan kalau ke sana ke arah stasiun kepanjen waduh tempatnya ini ternyata agak susah dijangkau ya teman-teman oleh kendaraan bermotor motor saya itu saya taruh di atas ini nah ini yang ada helmnya ini ini motor saya motor saya saya taruh atas di situ dan jembatan jembatan ini melewati sungai Metro atau kali Metro ya Hai yang dimana sungai ini terletak di wilayah Kepanjen Kabupaten Malang kita rencananya akan nanti kereta-api kereta negara Matar Maja dan Majapahit di jembatan ini tapi tempatnya ini agak miris ya kalau menurut saya ya karena memang Hai spotnya ini cukup dekat dengan rel jadi teman-teman harus waspada juga dan selain itu juga melewati sawah terus sungai ya terus melewati kayak ilalang-ilalang seperti ini nah ini yang ditakutkan adalah ular ya toh binatang yang bisa membahayakan kita oke kita akan off sejenak ya atau kita ngambil Hai di sebelah kiri terlebih dahulu sebelum off akan menunggu kereta api apa yang akan lewat terlebih terlebih dahulu penataran ini kayaknya ya belum lewat sini ya atau sudah lho tapi kalau target saya ini ya Kertanegara Matar Maja dan Majapahit Hai nah ini bentuk jembatannya sambil saya jelaskan sejarah pembangunan jembatan ini juga temen-temen sambil menunggu kereta api yang lewat eh dulu di Jawa Timur itu kereta rel kereta api yang dibuat oleh pada masa penjajahan Belanda oleh sport sportwagon itu ya atau perusahaan kereta api India Belanda yang ada di Pulau Jawa terutama di petak rel wilayah di Provinsi Jawa Timur yaitu awalnya dulu dibuat di petak rel Mangil eh Surabaya sampai Mangil kemudian setelah di Mangil ini dibuat lagi sampai menuju kota Pasuruan dan Probolingko di wilayah Probolingko Sampai sekarang itu relnya itu dibuat menuju rel Mangil Pasuruan Probolingko Jember Banyuwangi temen-temen dan setelah dikatakan sukses SS ini atau sport sportwagon ini ya singkatannya SS tadi membuat jalur rel menuju Malang yaitu dari Mangil ke Wonokerto Sukorjo, Sengon, Lawang, Singosari, Blebing, Malang sampai Malang Kota Lama nah setelah sampai Malang Kota Lama ini dikatakan SS ini sukses juga temen-temen menarik warga ya pada waktu itu untuk naik moda transportasi kereta api kemudian dibuatlah jalur rel antara Malang Kota Lama sampai Blitar ya yang menghubungkan jalur selatan Jawa Timur atau yang kita kenal sekarang yaitu jalur kantong nah seiring berjalannya pembangunan peta rel Malang Kota Lama ke Blitar ini juga waktu itu dibuatlah jembatan ini jembatan yang berada di atas kali metro atau sungai metro di Kepanjen ini temen-temen nah pembuatannya sendiri yaitu pada tahun 1879 dan selesai pada tahun 1896 nah jadi sekitar 17 tahun pembangunan jembatan metro ini temen-temen nah jembatan metro ini juga mempunyai palang kota ya nah palang kota ini berfungsi apabila kita sedang berjalan menyusuri jembatan ini kemudian tiba-tiba ada kereta nah kita bisa minggir ke palang kota ini temen-temen supaya kita tidak tertabak kereta api dan palangnya ini ada 5, 1, 2, 3 sebelah kanan kemudian di sebelah kiri ada 2 nah itu sih sedikit sejarah yang dikupas dari literatur-literatur yang saya telah kemudian saya jelaskan disini yaitu tentang pembangunan jembatan kali metro yang berada di Kepanjen ini kereta api penataran temen-temen relasi Surabaya kota Malang litar yang pagi melintas jembatan metro di Kepanjen ternyata terkejar ya temen-temen nah sekarang kita bergeser ke jalan keramat di sisi utaranya jembatan metro tadi ya temen-temen karena memang cuaca sangat panas akhirnya saya memutuskan pindah ke JPL ini JPL ini cukup lengkap ya menggunakan panel surya untuk palangnya palang stop dan palang rambu hati-hati ini ya sama seperti kalau saya pernah handikkan di jalan Satria kota Manang palangnya ini menggunakan palang panel surya kemudian disini juga ada palang manual ya ini mungkin kayak ditarik gini ya baru nutup ya tapi kalau kita lihat rambunya ini aktif atau tidak tidak sepertinya aktif temen-temen karena tadi di jembatan metro tadi juga kedengaran sirine alarm JPL ya mungkin alarm dari JPL ini yang tadi berbunyi dan seperti ini ada instruksi atau tengok kanan kiri sebelum melintas rel berhenti kemudian ini ada palang awas kereta api satu sepur kemudian ada palang stop juga cukup lengkap ya kalau di sisi sebelah timur ini nah kita jalan ke sisi sebelah sananya ke sisi barat kalau di sebelah sana nah ini relnya kalau asfalnya ini cukup baik ya di sana juga ada plang JPL ya JPL resmi itu JPL Jalan Sumedang-Kepanjen nanti kita akan ke sana ya nanti kereta api juga di sana sama ya cukup lengkap ya kalau dibandingkan di situ di seberang ya lebih banyak palangnya di sebelah sana nah kalau di sini cuma ada rampu ya kemudian ada apa lampu juga ya palang lampu oke kita akan menunggu kereta negara di sini teman-teman nah ternyata alarmnya ini berfungsi secara normal ya teman-teman apabila ada kereta akan melintas lampunya ini berwarna merah kemudian papan petunjuk keretanya berjalan ke arah mana ini cara kanan atau kiri JPL ini ya berfungsi dengan baik nah sebentar lagi kereta api mata remaja teman-teman yang akan melintas JPL Jalan Keramat ke Panjen Kabupaten Malang ini terima kasih Nah oke sekian ya teman-teman Hunting saya kali ini Yang lihat awalnya tadi Hunting di jembatan metro Dan saya bergeser ke jalan keramat Kepanjen Kabupaten Malang Ini kereta api Majapahit Relasi pasar Senin Malang Yang saya hantingkan terakhir kali Di video saya kali ini Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya